selamat menikmati selamat menikmati maka kita bawakan sedikit rasa nyantri itu di masjid ya meskipun nyantrinya cuma ramadhan jadi kalau ditanya orang pernah jadi santri gak pernah? pesantren ramadhan ya pesantren kilat lumayan pak karena spirit dari pesantren itu bukan tinggal di pesantren spirit jadi santri itu adalah ngaji maka ruhul ma'had spiritnya pesantren itu ada di sheikhnya kiainya kiai tanpa murid gak mungkin pasti ada muridnya kemudian ada kitabnya lalu ada waktu dan ada komitmen terhadap waktu itu itu yang membedakan kita dengan santri-santri di ma'had itu aja bedanya kitab ini salah satu kitab yang diajarkan untuk santri yang sudah mulai dewasa remaja karena hajat kita kepada ilmu ini sama mau santri mau apa sama kan bahasanya sama bedanya jika kitab aslinya 4 jilid itu agak sedikit berat jika dibaca bahkan oleh santri pemula dan dia tuh gak butuh-butuh amat yang butuh itu nanti yang sudah remaja dewasa dan orang-orang seumuran kita ya sebelumnya kita sudah membahas tentang aja'i bulqal keajiban kolbu kolbu ada macam-macamnya lalu kita membahas tentang diagnosa kolbu ternyata kolbu itu ada penyakit juga ya penyakit kolbu dan penyakit yang sudah kita bahas adalah al-kibur semoga Allah menjaga diri kita kolbu kita dari penyakit al-kibur merasa diri besar merasa diri pintar merasa diri alim merasa diri berpunya bernasab dan lainnya dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada 7 penyebab orang bisa sombong nah jika itu terindikasi ada pada diri kita silahkan diperbaharui ada 2 dalam persoalan agama ada 5 dalam persoalan duniawi kalau di kitab ini saya sampaikan saja kalau di kitab kibur itu dibahas agak di tengah tapi pengalaman saya kibur itu lebih awal muncul daripada hasad lebih awal muncul daripada khadab tapi kalau disini yang duluan dibahas itu khadab kemarahan khadab menurut versi Imam Ghazali itu melahirkan sifat heket heket ini diatasnya dengki kalau dengki ini masih di hati heket ini sudah punya punya semacam siasat untuk menghancurkan orang yang dia gak suka maka itu dalam masih bagian dari khadab emosi yang tinggi atau marah maka saya susun ini versi kita pak walaupun kitabnya sama orang setelah dia punya penyakit kibur sombong makanya muncul biasanya emosi yang tinggi ketika dia merasa tidak dihargai dia emosi ya maka lalu muncul nanti ingin menyerang orang yang dia murkai itu dan semua itu ternyata di dalamnya ada penyakit baru yang tumbuh apa penyakit baru yang tumbuh yaitu hasad apa arti hasad iri iri masih masih belum bisa didefinisikan harus didefinisikan lagi apa itu hasad hasad itu kalau versi aslinya dalam kitab Imam Ghazali dikatakan karahiyatun ni'mah wahubbu zawaliha anil mun'am alaih begitu dalam kitab ini tidak suka ni'mat Allah itu sampai pada seseorang wazawaliha anil mun'am alaih dan menginginkan ni'mat itu hilang darinya khususnya kepada semua umat manusia khususnya sama mu'min dan umumnya kepada sesama manusia ya contohnya waktu dulu sekolah pernah gak iri sama temen kita yang juara iri irinya iri apa nih pengen dia hancur nilainya atau kita pengen seperti dia dan dia tetap seperti yang dia ada yang mana ini ceknya ceknya gini pak waktu dia salah kita senang gak kalau kita senang berarti masuk ke hasar tapi dia bagus lalu kita iri ingin seperti dia tanpa ingin bahwa dia ini jatuh nah ini tipis sekali namanya jadi ada iri positif ada iri negatif ada dua iri yang negatif tidak suka nikmat sampai kepada hamba Allah dan ingin nikmat itu hilang kalau iri positif kita kita iri pak kok orang udah punya rumah kita belum makanya bapak pada beli rumah kok orang punya mobil kok kita belum orang punya motor kita belum yang jomblo orang dah nikah saya belum biasanya jomblo-jomblo itu ngenes pak senang sama seseorang elah keduluan masih bermain dalam pikiran langsung aja khidbah langsung aja dilamar cuma karena para jomblo ini ada penyakit dalam hatinya galau tulul amal panjang an-an termakannya gimana termakannya gimana yaitu dipikirkan juga cuma kalau sudah ada asbab yang kita pakai kerjaan ambil aja nah ini juga bisa terjadi makanya ada orang melet nyantet nyantet-nyantet orang-orang yang dia suka yang tadinya dia suka terus orang itu gak menyukai dia ini bisa sampai kesana jadi rumusannya sederhana saya seneng kalau bahasa sederhananya saya seneng kalau orang itu susah saya susah kalau orang itu seneng itu berarti kita hasad tapi kalau saya seneng orang itu seneng dan saya ingin seperti dia namanya riptoh yang pertama yang pertama kita tidak seneng dengan kebahagiaan orang dengan ni'mat yang orang dapatkan ini haram hukumnya dan itu dicelah di dalam Al-Quran Al-Quran menyebutnya min syarri hasidin idha hasad jadi aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad Allah menyebut bahwa orang ini adalah makhluk terburuk kan aku berlindung kepada Allah pencipta pengatur falak falak itu cahaya di subuh hari dari seburuk-buruk makhluknya seburuk-mahhluknya itu salah satunya siapa? orang yang hasad bahaya sangat bahaya dan di dalam Al-Quran yang diceritakan orang yang hasad itu bukan orang yang punya duit hasad kepada orang yang lain punya duit itu gak banyak yang banyak itu adalah cerita ahli kitab berilmu itu iri dengan Nabi Muhammad yang dapat ilmu apa maksudnya hasadnya orang berilmu lebih bahaya daripada hasadnya orang yang cinta harta nah ini bahayanya maka disebutkan di Al-Quran di surah Al-Baqarah di beberapa ayat-ayat itu ya bahwa ahli kitab itu hasadan min'in di'anfusihim mereka ada hasad di dalam diri mereka jadi hasad hasad itu dalam nafs anfus jiwa kalau dia sudah menguasai maka dia menodai kolbu maka kolbu jadi berpenyakit jadi di kolbu itu gak ada hasadnya yang ada itu cuma efeknya kiber sombong di kolbu gak ada pak yang ada itu di di nafs di jiwanya efeknya kolbunya jadi hitam itu yang disebut penyakit kolbu jadi kolbu jadi kolbu ini betul-betul merana tersiksa jika ada dona-dona hitam itu masuk ke dalam lingkaran kolbu itu salah satu yang paling menyiksa kolbu adalah jika nas jiwanya iri kepada orang lain di dalam Al-Quran itu juga disebutkan surat Al-Imran misalnya jika kamu mendapatkan kebaikan itu membuat mereka merasa kamu sakiti jadi orang hasrat itu gak perlu kita sakiti kita dapat nikmat jadi tersakiti gimana tuh oleh karena itu Bapak Surah Allah jangan sering-sering menampilkan nikmat yang Allah berikan jadi jangan posting kalau beli mobil baru ya gak usah diposting punya rumah baru gak usah musting kalau lagi ke tempat yang baru itu bikin nyesek orang karena tidak semua orang seberuntung Bapak ini kecuali kita sharing untuk orang-orang yang menjadi murid kita misalnya supaya mereka termotivasi itu boleh-boleh aja tapi tidak semua begitu makanya Imam Gozali mengatakan di kitabnya setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya dapat istri baru tuh kan makanya ada aja yang jombro-jombro apa yang yang muahidin yang menikah dengan satu istri itu pasti nyinyir sama ustaz poligami bener gak sama temen yang poligami itu ramai sekali itu bagian dari hasad juga bagian dari hasad juga akhirnya mereka seneng ada ustaz lagi cerai sama istrinya yang pertama bersenung diceritain diposting ini tanda kalau kita hasad sama dia ada pun dalam persoalan duniawi bapak seramakan Allah rasa iri tadi lalu membuat kita pengen seperti dia lalu kita bersaing itu boleh-boleh aja dalam masalah ukrawi kita melihat ada orang yang baik lalu kita pengen seperti dia itu bagus gak apa-apa makanya di Quran itu ada surat mutafifin dan dalam hal itu maka silahkanlah kalian bersaing bersaing yang positif kalau dalam hadis kita menemukan hadis bukhari muslim tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal kita gak boleh iri sama orang kecuali dua hal berarti iri positif ya coba lihat Al-Quran sunnah mengajarkan ada yang positif dari iri pertama ada ada orang yang Allah berikan ilmu terhadap Al-Quran lalu dia membacanya siang dan malam dia mempelajarinya siang dan malam bapak kalau melihat ada orang baca kitab bahasa Arab gundul iri gak pak harus iri kalau gak iri ya berarti gak ada hasad yang positif dalam diri kita saya melihat iri itu sudah lama semenjak umur 10 tahun saya melihat guru saya bisa baca kitab yang dibaca kitab Al-Quran ada perasaan terpendam hati pengen baca ini kitab gimana caranya pas kita lihat kayak cacing ini ada barisnya kayak cacing dulu kitab-kitab jadul lebih parah dari ini tulisannya rapat kecil-kecil dan gak ada titik komanya kalau ini sudah ada komanya dikasih oleh si pentakiknya editornya ini kitab jadul itu titik dan komanya fa dan waw ada fa waw koma itu sama dengan titik koma atau summa atau amambadu dulu gak ada titik koma kalau kita melihat ada orang bisa berzikir setiap hari dia punya guru mengajarkan dia zikir kita iri gak dia belajar zikir apa sih ini contoh nih mohon maaf ya antara azan dan ikomat itu ngapain bengong bengong bazikir zikir apa ya zikir aja gak jelas orang kalau dia punya guru zikir itu gurunya akan mimpin dia nih baca oh hadisnya kan banyak ustaz ya sebanyak itu hadis bingung gak milih yang mana nah disitu perlunya ada guru biasanya kalau sudah ada guru kita akan istiqomah mengamalkan satu zikir sampai zikir itu berbuah baru pindah ke zikir berikutnya harus iri sama orang begitu iri yang positif sedangkan ahli kitab itu iri kepada nabi nabi diberikan al-quran oleh Allah wahyu tapi tidak membuat dia ingin meniru nabi tapi malah ingin menghancurkan nabi iri yang kedua yang boleh ya rajulun atahu allahu ma'alam seseorang yang Allah berikan harta lalu orang ini berinfak membelanjakan hartanya di jalan Allah baik siang ataupun malam ada satu makna mengenai apa makna siang dan malam membaca Quran membaca kitab berzikir siang dan malam bersedekah siang dan malam apa artinya ternyata dalam beberapa makna di kitab disebutkan beramal di siang itu maksudnya ketika orang melihat dalam keramaian sedangkan dalam pada malam hari itu maksudnya beramal ketika orang tidak melihat nah ini yang perlu kita iri jadi orangnya itu dia baca Quran disini di masjid ataupun di rumah sama rameknya sama rajinnya siang dan malam ketika banyak orang siang hari ataupun ketika orang tidur di malam hari nah orang itu yang perlu kita iri maka bersedekah juga begitu jadi kalau kita kita nama kita diketahui orang bersedekah itu berefek menaikkan status rohani di sisi Allah enggak jadi perlu enggak nama kita disebut kalau kita sedekah enggak perlu kecuali Bapak punya perusahaan jualan CSR terus pengen namanya dimasukin ke dalam daftar ya mungkin kalau marketing tapi niat kan sudah enggak benar karena niatnya enggak benar apa yang diniatkan pasti terjadi saya bantu orang niatnya supaya laku yang saya jual akan Allah buat laku tapi setelah itu dia tidak dapat apa-apa di akhirat apa yang membuat orang bisa hasad di sini ada banyak ya tapi belum buat rumusannya ada satu dua tiga empat ada empat ini yang paling besar pertama permusuhan dan kebencian kalau ini biasa yang kedua ta'zuz ta'zuz ini merasa diri itu mulia merasa diri pantas yang lain enggak pantas maka ada dua orang satu alim satu juga alim cuma senior junior kita si junior lebih sukses daripada seniornya ya si juniornya beli kendaraan sebelum seniornya apa kata seniornya kok kamu enggak minta izin kepada saya loh apa hubungannya itu bisa terjadi pak dia menganggap kalau dia senior maka si junior harus minta izin kepadanya iya kalau dia pakai jalannya si senior wajar misalnya gini bapak beli rubah terus beli mobil mobil itu ngelewatin jalan tetangga cuma satu-satunya itu jalan baru kita minta izin minta izin kepada si tetangga ini mohon izin pak saya mau beli kendaraan nanti pasti lewat di rumah bapak mungkin berisik misalnya nah itu bagus itu enggak apa-apa ini kalau yang tadi apa ursannya nah itu masalah ta'azuz jangankan itu kadang kita pakai baju bagus aja dianggap enggak zuhud ya dianggap belagu jadi orang kalau udah hasad kita senyum kepadanya dikira kita nyengir kita sapa dia dia menganggap kita bentak kita ingetin dia dia menganggap kita nyinyir begitu orang-orang yang hasad ini jadi serba salah sama orang hasad ini kita diem dianggap kita ngapain sombong terus dia mau ini kita apa gitu ini masalah hasad dan mohon maaf hidup bertetangga itu akan muncul sifat-sifat ini jadi harus diantisipasi dengan cara silaturahim silaturahim ngobrol ngobrol jangan berlebihan ngobrol sepantasnya kita nanya sama temen kamu kerjanya apa kerjanya disebutkan oh itu kerjaan orang gaji-gaji sekian ya gitu gajinya paling sekian itu kata-kata bahaya itu pak bisa nyinggung dia kita ngomong sama temen oh kamu ngajar di mana oh di sekolah ini itu sekolah pelarian ya tuh kata-kata begitu gak perlu keluar pak itu bisa nyinggung mereka syukur-syukur orangnya tidak hasad kalau dia hasad bahaya ya jadi apa yang berarti ta'azuz ta'azuz merasa diri mulia merasa diri pantas dan dia merasa orang lain tidak pantas masjid ada kalau kita kan imam alhamdulillah sudah profesional pak ya tapi kalau di kampung-kampung kan gak di kampung-kampung yang jadi imam itu kan masyarakat yang pilih tiba-tiba si imam yang biasa gak dateng makanya naiklah tetangga kita kita mau apa oh dia gak pantas tuh maksudnya kalau dia gak pantas siapa yang pantas dirinya nah kan maksudnya begitu ya jadi ketika kita melihat fenomena begini langsung di keep jangan disuburkan itu dan yang ketiga khubur ya setiwa tola biljah mencintai kepemimpinan dan tola buljah mencari kemuliaan kemuliaan sebenarnya orang-orang kaya yang masuk ke dalam dunia partai itu dia nyari apa pak dia duitnya udah banyak partai golkar kan ada tuh orang kayanya masuk nyalon jadi presiden gak lolos lolos kan ya ada juga partai-partai yang sering ngasih bantuan ke kaki lima tuh yang punya MNC kurang apa dia duit udah banyak TV usaha udah banyak apa kurangnya dia istri cantik istri cantik mobil banyak rumah bagus kurangnya apa dia gak kurang apa-apa pak dia pengen yang ini nih mencari asah mencari kepemimpinan dan kemuliaan materi udah punya dia mau cari imateri dia kira imateri itu salah satunya ingin berkuasa yang paling lucu orang gampang dibisik-bisikin maka sekelas raja dangdut aja kenapa padahal dia kan ustad juga tuh kata orang nama dia bang haji kalau bukan bang haji yang maju siapa lagi yang maju negerinya hancur wah iya juga ya akhirnya dia buat partai syukurnya partainya gak inilah akhirnya dia gak terjun banyak karena kasihan sudah seumur beliau ya nikmatilah masa pensiunnya jadi pembisik-pembisik ini bahaya pak hidup jangan karena si pembisik hiduplah dengan kata hati jangan hidup dengan bahasa si pembisik ini capek kita orang-orang yang sibuk memikirkan orang lain imam Ibn Ta'ilah menyebutnya al-murid al-jahil murid yang jahil jadi orang yang jahil itu bukan orang gak sekolah bukan tapi yang jahil itu siapa yang mendengarkan kata-kata orang untuk mencari kebahagiaan gak akan pernah bahagia pak zaman SBY dulu masih inget gak pak SBY itu takut dikritik maka dia ini saya ketemu dengan salah satu pejabat di Malaysia ketemu SBY atau satu majelis dengan SBY itu SBY ngomong apa nangis karena wartawan itu betul-betul berani sama presiden cuma karena dulu naikin agak Pertamina ya itu langsung dikatakan oleh mahasiswa di kampus dulu SBY kafir ya gak ada urusannya sih sebenarnya kafir menaikin bensin tapi dia nangis makanya SBY itu banyak diemnya hati-hati versi orang yang berbaik sangka kalau versi orang gak baik sangka disebut apa kalau kita nyebut dia nih lamban nah ini versi siapa nih versi orang yang gak suka sama dia wah SBY lelet gitu tapi bagi orang yang suka sama dia SBY hati-hati tapi kan gak banyak yang bilang dihati-hati Pak nah giliran ada Yusuf kala kemudian sekarang presiden sekarang gak banyak gak banyak diemnya banyak kerjanya salah juga jadi gak ada di dunia ini orang akan benar terus tidak akan ada di dunia ini orang dipuji oleh semua orang gak makal mungkin ya maka masyai-mahsyai kita dulu sering membacakan sebuah kalam-kalam mahfuzot ya Ridhan Nas Rido semua orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah kau capai maka pilihlah jalan yang kamu kuat disitu jangan mencelah-mencelah gak jelas pilih jalan yang disitu pasti ada orang yang suka disitu pasti ada orang gak suka gak alat kita jelas maka waktu saya mengajar kitab-kitab ini kitab Tazkitun Nafs Riyadutun Nafs kitab Tasawuf kata orang kitab Zikir kitab Hikam itu sahabat saya ngomong banyak bukan satu dua orang antum gak takut nanti dibenci oleh kelompok Fulan kelompok seberang gitu jawaban saya bapak kalau saya beramal karena ingin dipuji si Fulan kelompok A B C D maka saya akan membuat dia senang misalnya tapi saya akan dibenci lagi oleh kelompok yang lain gak mungkin gak mungkin saya disukai semua orang jadi saya memilih sekarang untuk siap dibenci dan siap juga disukai suka ada orang yang suka ilmu tentang Tazkitun Nafs ini Riyadutun Nafs ini ada yang gak suka gak apa-apa taruh orang bilang kita ngedongeng gak apa-apa biarin aja ada orang bilang ahli bid'ah subahat itu resiko pak resiko di jalan Allah dan salah satu ciri-ciri pejuang di jalan Allah tidak takut dicaci orang-orang yang mencaci kenapa itu kan biasa jalan aja maka kalau pengurus masjid betul harus dengerin orang dalam rapat tapi jangan rapat pak banyak kerja aja masjid itu kok banyak rapat banyak rapatnya gak ada kerja aja di mana-mana begitu kantor aja kalau banyak rapatnya itu gak ada jadi rapat itu sedikit aja yang banyak kerjanya kalau kita rapat pasti kita disalahin orang dikritik orang oh berubah lagi berubah lagi orang-orang ini yang ingin mencari popularitas pejabatan mencari kemuliaan ini gak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu kalau dia satu aliran kalau ini dalam keagamaan jadi keagamaan ini bisa bisa kena da'i sama da'i masih sepaham nih ahlu sunnah dia akan mengatakan oh sianu itu gak pantas ngajar ini dia gak pakar yang pakar maksudnya dia dia sendiri yang pakar tuh bisa begitu pak ini udah sepaham nih udah sama-sama ahlu sunnah udah oke lah pemahamannya masih bisa iri begitu apalagi kalau tidak sepaham kira-kira gimana satu ahlu sunnah manhad akidahnya asyariyah satu ngaku ahlu sunnah manhadnya salafiyyah oh salame pak salame itu si asyari bantah salafi si salafi ngatah-ngatahin asyari begitu terus dia gak rela si salafi ini naik sebagaimana si salafi gak rela si asyari ini naik begitu lah terus apalagi muncul sufi merasa gak pantas apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menyetuhkan dia beda pilihan politik maka antum melihat aja sekarang di youtube-youtube habaib dengan habaib tengkar intinya intinya sebenarnya ada luka lama beberapa tahun yang kemarin setahun berapa tahun kemarin karena beda pilihan politik sekarang cari-cari kesalahan oh ketemu nih kesalahannya nah itu di ekspos terus tengkar ya kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya tapi pemikiran dia kan belum tentu suci ya manhadnya mazhabnya belum tentu suci dia sama kayak kita persis sama gak juga beda habaib gak ngaji ya bodoh habaib ngaji ya dapat dua kebaikan udah habib berilmu dua manzilahnya manzilah tani kalau kita kan dapat atu doang pak cuma kalau rohani kita bagus bisa jadi kita pewaris rohani mereka juga pewaris jasmani lebih kekal yang mana jasmani sama rohani rohani maka nabi mengatakan pewarisku bukan zuriyatku nabi mengatakan pewarisku ulama ulama al-ulama warasatul ambiya ya ini kalau beda faham beda aliran oh bisa kalimatnya begitu subhad ahli bid'ah sesat bisa begitu pak udah sering lihat ya di youtube ya pasti sering lihat begitu ya kalau dia sefaham tapi beda 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 popularitas nah nanti paling mau jatuh-jatuhin nah ini ini agak sedikit kita melihatnya dan yang terakhir penyebab orang bisa hasad khabatun nafs wa shuhuha bil khair la ibadillah ini yang paling parah emang pada dasarnya hatinya busuk gitu kalau bahas indonesianya tapi kalau terjemahan harfiahnya jiwanya itu kotor khabatun nafs wa shuhuha bil khair la ibadillah dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah bihaithu yashuktu alaihi ayyusufa indahu husnuhali abdin fima'uni'ma alaihi dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan seorang da'i seorang artis itu nyesek pak si public figure ini kalau melihat si artis atau public figure atau si ustad yang lain itu populer muncul nyesek bagi dia ini ciri-cirinya ya makanya mereka betul-betul jorjoran untuk menghabiskan dirinya untuk membuat followernya seneng ya na'udzubillah midhalif nah kalau empat ini masuk dalam diri udah semi-semi kafir pak empat yang tadi ya kebencian ya mencini kan sebabnya macam-macam ya beda faham beda politik beda beda strata ekonomi ta'zuz merasa diri pantas mulia mencari riasah apa arti riasah tadi kepimpinan wotolabil jah mencari jah tua ya kemuliaan dan yang terakhir emang jiwanya kotor nah rata-rata jiwa kita kotor jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor meskipun dia kotor kolbu kan ada cahaya maka kolbu ini nanti akan membersihkannya maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini kalau beliau memberikan disini beberapa cara ya jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu khususnya hasad adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya jika dosanya dosa fisik cukup dengan zikir pagi sore selesai tapi jika dosanya di dalam diri maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi mirip seperti dokter kalau lukanya di luar pengobatannya di luar kalau lukanya penyakitnya di dalam itu harus di operasi benar gak operasi terbesarnya itu adalah zikrullah likulli syai'in sikalah begitu dalam asar riwayat imam bayhaqib setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya mengobatinya wa sikalah tul kalbi zikrullah pembersih hati penetral hati pengobat hati hanyalah zikrullah itu zikrullah kalau dimasukkan kolbu kalau dimasukkan kepikiran bagaimana apakah kita akan hasad sama orang sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa ini caranya nih kalau masuk ke akal Allah benar mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri kita nih senang sama seorang lawan jenis laki ke perempuan perempuan ke laki-laki tau-tau dia nikah duluan sama seseorang iri gak pasti ada rasa iri pak masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa itu perasaan kita ya pertanyaannya mungkin mungkinkah Allah salah salah dalam menjodohkan tetangga kita dapat rezeki kita mikir seharusnya saya itu temen kita dipromosiin gajinya naik kita berpikir seharusnya saya itu pertanyaannya diulang lagi itu yang ngatur siapa Allah bukan Allah mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini kalau begitu orang yang hasad dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada khalik kepada khalik saya kalau gitu ini bukan berarti Allah berada di satu tempat ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja secara mutlak bukan tinggi arah Allah maha hebat ini karena tubuh kita butuh isyarat jadi orang yang hasad itu dia sebenarnya berpasangkanya ke siapa ke Allah itu masalah dia maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja tapi dia salah memahami tentang Allah dia menuduh Allah itu salah kirim dan saya sudah berulang-ulang mengatakan Allah itu apakah kalah canggih daripada GNA Tiki POS itu kalau kita ngirim barang namanya kita tulis jalannya rumah-rumahnya kita kirim nyampe gak Pak mungkin ketuker gak presentasenya berapa tuh ketuker kecil sekali ya mungkin 98% itu nyampe semua paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya atau busnya ancur yang bawa tapi di luar itu gimana banyak nyampe nya kan itu yang tiap hari mesen-mesen lazada tiket.com ibu-ibu tuh ya mas-mas ini juga kayaknya ini sama itu gimana salah kirim gak dia enggak paling salah kirim barang ya kita pilih warna merah dia kirim warna biru tapi nyampe barangnya kenapa alamatnya jelas rizki Allah itu itu dikirim Pak dari langit dan dari barang nikmat yang kami rizkikan kepada mereka itu mereka infa'kan berarti ada kalimat kami rizkikan nahnu narzukukum kamilah yang memberi rizki kamu itu ayatnya jelas kalau terjemahan hari ini kamilah yang mengirim secara rigid detail rizki kamu masing-masing maka tidak akan ada yang ketuker jodoh gak ada yang ketuker rumah ketuker duit ketuker gaji gak bakal ada kalau sudah faham begini masih perlu gak hasad sama teman yang pangkatnya sudah dulu naik rizkinya sudah dua naik ya ustadz masih atu aja ustadz ya masih atu dia ketemannya sudah dua iri ini gak perlu iri kalau emang jatah pasti dapet kalau gak disini ya disuruh gak kan gitu jadi orang-orang yang hasad ini masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah kepada makhluk itu adalah turunannya karena dia terhijab terhalang memandang Allah tidak memahami Allah maka dia berprasangka kepada makhluk pada hakikatnya sedang menyerahkan Allah subhanahu wa ta'ala ada menikian ada dua obatnya yang pertama di kolbu banyak-banyak zikir maka cari ahli zikir kolbu nanti diajarin mbak cara zikir di kolbu jangan cuma zikir di lisan doang ya Sayyidina Hassan al-Basri mengatakan saya suka zikir dengan tangan zikir dengan lisan dan dengan kolbu saya berarti ada zikir kolbu nah itu ditalkinkan dari ahli kolbu talkin itu dibimbing talkin bukan hanya untuk orang yang sakaran atau sudah mati orang yang mau mati lebih butuh karena kita yang butuh masalah orang iri tidak iri kan masalah di sini dan yang yang kedua itu dalam ilmunya ilmu mengenai cara menghapus iri tadi ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang akhirnya di masis ya Assalamualaikum maaf saya masih kesulitan membedakan cara jiwa nas dari kolbu oke baik cara membedakan jiwa nas ruf kolbu gitu ya ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter disitu jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu jasad ini dia jasad kita ini mempunyai energi energinya mirip dengan binatang energi itu ada pada apa ada pada nafs disebut jiwa bahasa indonesianya jiwa disebut sukma disebut juga diri tapi diri ini diri bagian luar itu dia badan kaitannya dengan dengan jiwa tadi lalu kita punya sisi lain akal nah ini masih di luar semua nih jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya jiwanya lalu ada akalnya nah ini bagian terluar manusia jadi kita ini bukan satu sisi bapak dan yang kedua kita mempunyai sisi lain kenapa sisi lain dari kita sisi batin tadi zahir yang batin itu adalah kolbu lebih batin lagi namanya ruh nah imam imam gozali masih masih muten muter kadang bagi beliau nafs itu disebut ruh juga kolbu itu ruh juga padahal bukan begitu ya di zaman itu beliau baru baru bisa menjelaskan sedetail itu zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari imam gozali beliau bisa sampai ke sana sudah keren kenapa karena ruh itu min amrillah ruh itu amrullah ya urusan Allah hembusan Allah maka ruh ini tidak mati kalau nafs jiwa mati deh oleh karenanya di dalam Al-Quran yang wafat yang mati itu nafs apa ruh kulu nafsin ya itu itu umum tasbah kulu nafsin setiap nafs gak ada ayatnya kulu ruhin cuma ulama sebelum kita sebagian mengartikan nafs itu ruh itu kelirunya jadi ulama bisa keliru juga tapi itu gak apa-apa dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana gitu mereka itu membahasakan nafs itu jiwa ruh itu inti dari jiwa padahal pembahasannya lebih dari itu jadi yang mati cuma nafs nafs ini karena punya karakter binatang disebut dengan nafs al-ammarah insyaallah di senin depan saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga sampai nanti ada nafs nanti di atasnya ada lagi di atasnya sebenarnya ada lagi tapi di kitab cuma tujuh insyaallah bisa dibedain penyakitnya 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 jika dia di dalam yang harus dihilangkan dengan ilmu paradigma orang hasat itu karena konsep berpikirnya tidak benar tidak cara benar ini pakai ilmu maka ada ilmunya tapi bekas yang ada di kolbu kan dia setiap kali kita dosa itu kan ada hitam di kolbu itu cara ngilanginnya apa zikrullah guru-guru kita dulu ada yang pakai metode ngaji aja ada yang pakai kolbu aja nah yang pakai kolbu doang itu orang-orang tarekat sufi di zikir aja kalau berhasil baru hilang irinya tapi faktanya gak juga banyak orang tarekat hari ini iri-iri juga pak contohnya ada rebutan jadi mursi rebutan jadi wakil talqin gurunya meninggal rebutan siapa yang gantiin gurunya itu kan berarti belum beres di kolbunya kenapa karena baru di tataran zikir kolbu belum sampai kepada paradigma paradigma itu yang mempersihkan cuma ma'rifat ilmu nah ilmu itu nanti yang konsumsi ruh ruh kita yang konsumsi kalau udah masuk ke dalam ruh dia otomatis permanen pemahaman yang saya sebutkan ini kalau yang konsumsi ruh bapak itu permanen langsung nanti setiap kali ada orang mau kita hasad nanti nanti ditolak oleh ruh kita tapi kalau baru masuk di kolbu zikirnya kalau gak zikir hasad lagi nah ini kelemahannya jadi zikir-zikir tarekat sufi itu masih punya kelemahan karena dia baru sampai pada tataran kolbu berarti ilmu ma'rifat itu ada yang dipegang oleh sufi tarekat ada yang dipegang oleh warawali-wali yang tinggi mereka adanya di ilmu ma'rifat nah Imam Ghazali yang megang itu salah satunya beliau sudah diatas itu semua maka beliau pangkat kewaliannya kan sudah sampai kutub namanya kutub ini sudah poros di zaman itu nah Imam Ghazali ini kalau ada persoalan kolbu dia sudah bisa mengobatinnya baik dengan cara ma'rifat atau dengan cara zikrullah nah zikrullah itu dia sebutkan di dalam kitab kimia usadah dalam kitab ihya ulumuddin disebutkan dua-duanya zikirnya tapi tidak terlalu detail yang paling banyak ilmunya maka beliau mengasih judul ihya ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama tapi orang terjebak dengan kulit-kulitnya yang dilihat hadisnya kok ada yang do'if gagal faham padahal maksud Imam Ghazali bukan itu maka di luar sana kalau ada orang mencoba mengkritisi kitab ihya ulumuddin itu karena dia gagal baca tujuan Imam Ghazali kan bukan untuk menampilkan ini hadis do'if tidak do'if itu ke ahli hadis Imam Ghazali ngomong kolbu maka kalau mau kritisi Imam Ghazali kritisi konsep kolbunya mau dikritisi tentang hadisnya gak nyambung nah di luar ini kita lihat banyak yang gagal faham gagal fokus ya ini zaman banyak gagal faham semoga kita dijaga oleh Allah cukup ya ada yang mau dibacai kalau ada ahli zikir di kampung yang nonton ahli zikir bersanat silahkan belajar ke beliau gitu aja jadi gak mesti ke kita dan saya tidak mengizinkan ngambil zikir lewat Youtube lewat Facebook bagi saya itu haram karena nanti dia gak bisa bedain pengalaman ruhani dengan halu nanti kalau datang ke dokter kan jadi bingung kamu mendengarkan suara-suara gak dia bingung itu suara-suara apa itu kalau dia ahli zikir bersanat dia bisa bedain ini namanya mukha syafat penyingkapan kolbu ini namanya halu ya halusinasi itu beda pak dan kita sudah ketemu beberapa orang yang berzikir lewat Youtube kan Youtube banyak ijazah-ijazah gak jelas sumbernya dari mana sekarang udah separuh-separuh gila ya ada teman kita di Makassar kemarin ngabarin dia ngambil ijazah-ijazah umum yang ada di di Youtube gila pak sekarang ya tetangga saya juga apa tetangga teman kita yang ikut ngaji di ribat juga cerita begitu ya nih teman kita ngaji lewat Youtube zikirnya diamalin udah gini aja kalau belum ketemu guru zikir gak usah zikir dulu deh ngaji aja ya ngaji aja karena zikir itu wajib ada pemimpinnya orang manah aja ada pemimpinnya biar gak salah panah zikir itu lebih dasar dari manah pak orang kesurupan cukup dibacain nama Allah disini dia sembuh langsung itu kalau zikirnya oke di kolbunya kenapa ada orang merukyah pakai baca Quran gak sembuh-sembuh karena di kolbunya pembaca Quran ini belum masuk nama Allah dan kalam Allah itu tapi kalau kolbunya sudah masuk nama Allah dia dateng aja dia sembuh itu orang kadang kalau gak juga ditepuk kalau gak ya diapain kayak gitu sembuh pak biasanya kalau di kolbunya sudah masuk nama Allah nah kalau gak nanti jadi aneh jadi tolong jangan belajar zikir lewat youtube lewat sosmed belajar zikir langsung ke ahli zikir karena zikir itu tempat jadi kolbu harus datang ke ahli kolbu bukan di kolbu youtube ya gak ada kolbu youtube pak udah ya saya rasa cukup teman-teman bukan Allah insya Allah jika umur panjang kita lanjutkan di senang depan besok mungkin dengan Ustadz Zulfikar ya jadi baik nasulullah al-afaa wal-afiah lana wa liwalidina wa limasyikhina wa li sayuril muslimin wa li muslimat subhanakallahumma bihamdika ashadu al-ilahi lantaz wa barakatuhu bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton